Assalamualaikum Saya Frans, barangnya sudah saya terima Makasih Bang Andi Frans, barang sudah saya terima Makasih Bang Andi adiannya sudah saya terima Kalian yang mau pass, Adi gratis Laksu saja, subscribe, like, comment, dan share Hai kalau jumpa lagi dari france beset gimana bersemah baik-baik puji Tuhan kalau baik-baik Oke jadi pada video saat ini kita akan masang stripping custom transparan ini ya stripping custom di sini model lain ke Thailand-Thailand gitu ya Boy Nah kita akan pasang stripping transparan ini pada Honda Beat konsepnya aku nggak tahu sih konsep apa ini nanti kalian lihat sendiri konsepnya itu konsep seperti apa Langsung saja kita pasang stripping transparan ini pada motornya Boy Eh sebelum menonton videonya jangan lupa klik subscribe di Boy ini dan nyalakan loncengnya agar berada mudah-mudahan motor-motor keren Boy Oke let's go Oke ini dia motornya disini motor Honda Beat warna pink ya untuk konsepnya aku nggak tahu sini konsep apa tapi ke menurutku ini konsep Modif suka-suka Boy suka-suka hati disini sudah menggunakan CVT cowok dan aksesorisnya ya menyerupai SR-SR gitu Boy Oke dan strippingnya ini dia ya stripping custom dengan desain suka-suka menggunakan namanya disini ya nama ownernya adalah novel Boy Oke langsung saja kita pasang pada motor ini Boy Bisa kalian lihat ya disini itu sudah memakai FPR Kalau dilihat dari tampilan bodinya baby look tapi baby look kok main di cowok dan pakai jog-jog SR ini Boy ya Oke Boy langsung saja kita pasang ya Ya seperti biasa Untuk memasang stripping transparan begini kita masang dengan manual saja ya tanpa alat bantu Seperti air, e-dryer, korek dan lain-lain Boy Karena stripping transparan itu sensitif Nah untuk memasangannya juga seperti biasa dari tengah dulu ya Diawali dari bagian tengah Jangan dari ujung ke ujung Boy Karena kalau dari tengah itu nanti bisa merata Apalagi bagian yang siku yang bergelembung begitu Pasti akan terlem dengan bagus Boy Nah kenapa aku tidak menguncurkan kalian menggunakan alat bantu Seperti e-dryer, korek, ataupun kalian sering melihat atau pernah melihat bahwa orang yang masang stiker menggunakan air dan sabun Kita aku sarankan pada stripping transparan ini Boy Karena kalau stripping transparan ini itu sensitif banget ya Pokoknya sensitif Kalau kalian pasang menggunakan sabun Maka warna di dalamnya ini akan buram Boy Buram dan tidak terlihat cerah atau kontras lagi warnanya Dan juga kenapa disini aku tidak anjurkan untuk menggunakan heat dryer Dan juga menggunakan korek Karena stripping transparan ini itu juga sensitif dengan panas Kalau terkena panas Maka tinta pada stripping ini itu akan pudar atau luntur Boy ya Bukan pudar sih pokoknya ambirlah tintanya ini Karena tintanya itu tidak seperti tinta-tinta pada stripping non-transparan Boy Dan juga pemasangannya juga kalian harus hati-hati karena hanya satu kali tempel saja Nah seperti ini dia Boy ya hasilnya pemasangan stripping transparan Bisa kalian lihat ini di bodi samping kiri Memang benar-benar terlihat seperti menyatu dengan warna bodinya Boy Oke kemudian lanjut ke bagian sayap bodi bagian depan Boy Seperti biasa kita potong ya bagian tengahnya ini Kita potong dulu dengan gunting Setelah itu kita cari tempat yang presisi ya Kalian posisikan yang baik dan benar Setelah presisi baru kalian buka yang bagian tengahnya tadi Kemudian kalian tempel Nah setelah posisinya sudah benar dan sudah tertempel bagus Barulah kalian gosok secara perlahan dan secara merata stripping ini Boy Karena stripping transparan ini cuma sekali tempel ya bisa sih diangkat lagi Cuma kalau kalian angkat lagi hasilnya itu tidak akan sebening ini Boy ya Hasilnya itu akan buram Ibarat atau seumpamanya itu kalian pernah lihat solasi lakban bening Jika kalian tempelkan maka kalian tarik lagi dan kalian tempelkan lagi Maka solasi itu sudah menjadi buram Boy Begitulah juga dengan stripping transparan ini Nah jika ada lubang-lubang pada stripping transparan ini Kalian bisa gunakan jarum dan juga kalian bakar ya Kalau sisa yang ujung-ujung begini kalau dibakar itu tidak apa-apa Boy Tapi jangan saat pemasangan terus dibakar Boy Nah selanjutnya kita pasang pada bagian sparkboard depan Boy Kalau pada motor bit ini tergolong enak juga ya pemasangannya Karena bodinya itu tidak ada yang bodi-bodi lika-liku atau melengkung Boy ya Rata-rata semuanya itu datar Jadi ya jangan takut-takut lah untuk memasang sendiri stripping transparan pada motor bitmu itu Boy Asal kalian memahami dan tau lah seluk-beluk cara pemasangan stripping transparan ini Boy Karena aku pernah pengalaman ya waktu itu ada orang order stripping transparan Setelah itu dia pasang ke tukang pasang stiker atau pasang cutting Nah kalau orang tukang pasang cutting gitu kan masang strippingnya pakai air Nah stripping transparan ini orangnya menggunakan air dan ditarik-tarik gitu loh Boy Alhasil strippingnya itu nggak terlalu ngelem dan juga hasilnya buram Tidak seperti saat kita masang manual begini Nah pengalaman juga waktu itu juga ada teman yang order lagi Dia masangnya menggunakan korek Boy ya Nah tiap ujung-ujung itu saat di tempat yang melakuk-melakuk atau yang cembung begitu Dia gunakan korek dan ditarik Alhasil warnanya itu ambiar Boy Jadi ini aku kasih sharing dan pengalaman kepada kalian Supaya kalau kalian membeli stripping transparan dan pemasangnya sendiri itu tidak salah kaprah Dan kalian juga akan mendapatkan hasil yang bagus lah Supaya kalian tidak ngerundel, kalian tidak buang-buang uang Karena rata-rata kan kalau orang masang stripping Kemudian pemasangannya yang salah Terkadang mereka itu menyalakan oh ini strippingnya nggak bagus, strippingnya tipis Padahal di luar sana itu banyak yang menggunakan stripping custom model begini Selain buat harian dan buat kontes itu juga sudah banyak dan kualitasnya memang terbukti Namun karena salah dalam model pemasangannya Alhasil orang itu menyalakan model strippingnya Boy Kalau kalian minat pemesanan stripping custom model desain suka-suka Bahan non-transparan atau transparan beserta harganya dan tempat pemasangannya Nanti aku kasih tahu di akhir video Boy ya Untuk dari segi kualitas kalau stripping custom Aku sih rekomendasi banget ya apalagi buat harian Karena stripping ini tuh reclaimnya kuat dan juga tahan lama Boy Selain itu juga kalian bisa model dan pesan warna gambar grafis itu sesuai dengan permintaan kalian Jadi kalau kamu motormu sudah di-repaint ya Nah aku sarankan sih pakai stripping yang transparan aja Tapi kalau motormu masih warna standar ya Tidak apa-apa lah menggunakan stripping yang bahan non-transparan asal dasarnya itu warna sama dengan motormu Boy Oke ini sudah selesai Boy ya tinggal ujung ini Kemudian jika sudah selesai terpasang Tidak apa-apa lah kalian bakar-bakar dengan korek bagian ujung-ujungnya supaya terklaim bagus Karena kalau dibakar dengan korek sudah terpasang begini itu tidak terlalu pengaruh Boy Malahan itu lebih bagus kalau selesai kamu pasang ujung-ujungnya dibakar begini Boy Supaya nggak gampang terkelupas lah strippingnya Karena biasanya itu kalau sticker itu ujung-ujungnya itu gampang ngelupas Boy Oke seperti ini dia hasilnya Boy ya bisa kalian lihat Memang menyatu sekali dengan hasil catnya Nah ini Boy ya dari dekatnya ya Dasarnya itu tak terlihat ya memang menyatu dengan warna motornya Dan juga tidak ada gelembung-gelembung Boy Nah seperti itu trik pemasangan stripping transparan pada Honda Beat ini Boy ya Pokoknya pada Honda Beat atau pada motor lainnya Intinya itu kalau memasang dari tengah dulu Boy Jangan dari ujung ke ujung Kalau dari tengah dulu itu hasilnya nanti lebih akurat ya Biasanya kalau dari ujung itu sudah diprediksi hasilnya segini Karena masangnya dari ujung akhirnya dia geser Boy Nah ini untuk bagian depannya kalian lihat disini Boy Terlihat seperti cat pada motor ya Dasarnya itu tidak terlihat Boy Nah ini untuk penampakan bagian belakangnya Yang memang benar-benar real terlihat seperti cat motornya Boy Nah oke Boy seperti itu tadi pemasangan stripping transparan model custom Dengan namanya pakai namanya yang ownernya novel Pada Honda Beat warna pink magenta Boy Seperti itu dia hasilnya Jadi buat kalian yang minat order stripping custom design suka-suka Kalian bisa hubungi WA bisnis aku di link deskripsi di bawah ini Nah di bawah ini Kalian bisa request nama gambar dan lain-lain Kalian juga bisa request model konsep atau detailing grafisnya seperti apa Untuk harga Rp200.000 untuk bahan non transparan dan bahan transparan Rp250.000 Boy Order kalian wajib DP 50% dan bisa dikirim setelah kalian melakukan perlunasan Boy Serta untuk metode pembayaran bisa menggunakan ATM, bank atau bisa melalui toko Indomart atau Alfamart Boy Dan untuk pengiriman dikirim hanya menggunakan kurir JNT Boy Nah buat kamu yang nonton video ini sampai selesai beruntung sekali buat kamu Karena di video ini ada giveaway stripping transparan ya seperti ini Stripping transparan ini hanya untuk motor Sogun Boy Motor Sogun Axelo Ini hanya untuk satu orang yang beruntung saja Cara ikutannya cukup mudah Kalian tinggal klik like video ini dan komentar di bawah Boy Tinggalkan nama Instagram kalian seperti biasanya Karena pemenangnya diajak Dan jangan lupa cantumkan hashtag dengan tagar Sogun Axelo Agar supaya aku tahu motormu itu benar-benar motor Sogun Axelo ya Karena itu kasihan kalau motornya kalian fiction kemudian kalian dapat stripping ini Strippingnya bisa tidak digunakan Jadi lebih bagus stripping ini itu jatuh kepada tangan yang tepat Yang memiliki motor Sogun Axelo Boy Oke sampai disini dulu untuk video kita saat ini Sampai bertemu di video selanjutnya dan goodbye Bye selamat menikmati